Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Rasulullah SAW merupakan tempat yang istimewa di bumi ini. Karena di dalamnya terdapat jasad manusia terbaik yang pernah ada. Dan jasad beliau tetaplah akan utuh karena sebagaimana yang beliau sebutkan, bahwa bumi tidak akan memakan jasad para nabi. Makam ini masih senantiasa diziarai oleh kaum muslimin yang mencintai beliau dan rindu kepadanya. Orang-orang yang pergi haji akan menyempatkan juga untuk mendatangi Masjid Nabawi di Madinah yang kemudian mereka akan berziarah ke makam beliau untuk menyalami beliau serta salat di Raudah. Karena itulah, makam Rasulullah SAW merupakan hal yang menarik perhatian semua orang. Tidak hanya bagi kaum muslimin, tapi juga untuk orang-orang munafik, bahkan untuk orang-orang di luar Islam. Ada beberapa orang yang kemudian terpancing untuk membongkar kubulan beliau tersebut dengan harapan untuk mendapatkan harta yang banyak. Sebagaimana juga, jika mereka berhasil membongkar makam Rasulullah SAW, berarti mereka telah berhasil untuk menodai kesucian yang selama ini dihormati oleh kaum muslimin. Nyatanya, telah terjadi beberapa kali percobaan untuk membongkar makam Rasulullah SAW. Bahkan ada juga yang hampir berhasil melakukan rencana penggalian dan penodaan makam tersebut. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan tentang upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang ingin membongkar makam Rasulullah SAW. Dan bagaimanakah akhirnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Upaya yang pertama, terjadi di awal abad kelima Hijriah, yaitu pada masa Al-Hakim Bi Amrillah dari dinasti Ubaidi, yang merupakan dinasti Syiah. Di mana salah seorang dari tokoh zindik di masa itu memberikan saran kepada sang raja untuk mendatangkan jasad Rasulullah SAW ke Mesir. Hal itu dengan tujuan untuk menarik perhatian kaum muslimin, agar banyak dari mereka yang mengunjungi Mesir, bukan lagi ke Madinah, yang dengan demikian akan mendatangkan banyak uang. Para penduduk Madinah kemudian memerangi pasukan yang dikirim oleh raja tersebut untuk menghalangi upayanya itu. Pada hari kedua, Allah SWT mengirimkan angin kencang di kota Madinah, yang mengguncangkan isi kota dan menggagalkan upaya orang-orang yang ingin memindahkan jasad Rasulullah SAW tersebut. Mereka kemudian terpaksa kembali lagi ke Mesir dengan tangan kosong. Upaya yang kedua, terjadi di masa raja yang sama, yaitu di masa Al-Hakim Bi Amrillah, di mana dia kemudian mengirim beberapa orang zindik untuk tinggal dekat dengan komplek Masjid Nabawi, dan kemudian mereka akan menggali tanah makam. Dengan tujuan untuk mencuri jasad Rasulullah SAW dan membawanya ke Mesir. Allah SWT kemudian mengirimkan ke kota Madinah seorang penyeru yang menyeru bahwa Nabi Kalian makamnya sedang dibongkar. Penduduk Madinah pun kemudian mengecek ke lokasi makam Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka pun mendapati orang-orang yang akan melakukan penggalian tersebut. Satu hal yang juga perlu diketahui, bahwa raja yang bergelar Al-Hakim Bi Amrillah dari dinasti Ubaidi ini sempat mengaku menjadi Tuhan setelah kejadian tersebut. Upaya yang ketiga, yang merupakan upaya yang paling berbahaya, di mana upaya untuk mencuri jasad Rasulullah SAW ini hampir berhasil. Peristiwa ini terjadi ketika sebagian raja dari kalangan Nasrani merencanakan pencurian jasad Rasulullah SAW, dan rencana tersebut dijalankan oleh dua orang dari bangsa Maghrib. Kejadian ini terjadi pada tahun 557 Hijriah, pada masa berkuasanya Sultan Nuruddin Az-Zangki, yang rincian kisah menarik tentang kejadian ini akan kita kisahkan di akhir video ini insyaAllah. Singkatnya, Sultan Nuruddin Az-Zangki bermimpi melihat Rasulullah SAW mendatanginya, dan bersabda bahwa ada dua orang yang berusaha untuk menggali makam beliau. Sultan Nuruddin Az-Zangki kemudian pergi menuju ke kota Madinah, dan kemudian membuka kedok dua orang tersebut, yang mana mereka sedang menggali sebuah terowongan menuju ke makam Rasulullah SAW. Sultan pun kemudian memerintahkan untuk mengeksekusi mereka berdua, sehingga mereka pun dijatuhi hukuman mati. Setelah kejadian itu, Sultan Nuruddin Az-Zangki memerintahkan untuk membuat sebuah parit besi di sekitar tiga makam di komplek Masjid Nabawi tersebut, dengan tujuan untuk mencegah upaya pencurian makam kembali terulang. Kisah selengkapnya tentang upaya ini menarik untuk disimak, dan akan kami kisahkan di akhir video ini insyaAllah. Upaya yang keempat, terjadi pada tahun 578 Hijriah, di mana sekelompok orang-orang Romawi dari kaum Nasrani telah menghadang dan mencuri dari rombongan haji. Mereka pun kemudian berniat untuk menggali makam Rasulullah SAW. Mereka juga membejarakan hal tersebut dan mengungkapkannya secara terang-terangan. Mereka kemudian menyeberangi lautan dan menuju ke kota Madinah. Tetapi Allah SWT berkehendak untuk menjaga makam Rasulnya, dengan datangnya kapal-kapal Mesir dari Iskandariah. Mereka pun kemudian memerangi pasukan Nasrani dan membunuh banyak orang dari mereka serta menawan yang tersisa darinya. Kisah tentang upaya untuk membongkar makam Rasulullah SAW yang terjadi di zaman Sultan Nuruddin Az-Zangki rinciannya adalah sebagai berikut. Sultan Nuruddin Az-Zangki membiasakan setiap malamnya untuk sholat dan berdikir kepada Allah SWT. Pada suatu malam, setelah dia selesai melaksanakan sholat tahajud, dia pun tertidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW yang mana beliau menunjuk kepada dua orang kulit putih dan bersabda, Selamatkanlah aku dari dua orang ini. Sultan pun bangun dalam keadaan terkejut. Dia kemudian berwudu dan kembali sholat dua rokaat. Setelah itu dia kembali tidur. Tetapi dia kemudian bermimpi melihat hal yang sama sebelumnya. Dia kemudian kembali bangun untuk berwudu dan sholat dua rokaat. Kemudian kembali tidur. Tetapi setelah itu dia kembali melihat mimpi yang sama. Setelah mengalami tiga kali kejadian tersebut, dia pun berkata bahwa dia tidak bisa untuk tidur lagi. Dia kemudian bangkit dan menemui menterinya, Jamaluddin Al-Musili, dan memberitahu kepadanya tentang mimpi yang dia lihat. Menteri itu berkata kepada Sultan, Telah terjadi sesuatu di kota Madinah. Aku menyarankan kepadamu untuk merahasiakan mimpi yang kau lihat itu dan keluar sekarang menuju kota Madinah. Dia pun kemudian keluar bersama 20 panglima beserta dengan sang menteri. Dia juga membawa banyak uang. Sebelum masuk ke kota Madinah, Sultan pun mandi. Kemudian setelah itu beliau menuju ke Masjid Nabawi dan sholat di Raudah. Setelah itu dia menziarai makam Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dia pun duduk di masjid dan terbenung bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara orang-orang telah berkumpul di situ. Sang menteri kemudian berkata bahwa Sultan datang untuk berziarah dan mengunjungi kota Madinah. Dia membawa banyak uang untuk dibagikan kepada masyarakat, kepada semua orang yang berada di kota Madinah. Maka dia pun memerintahkan untuk mencatat semua orang yang ada di kota itu dan kemudian menghadirkan mereka semuanya kehadapan sang Sultan. Setelah masyarakat berkumpul, Sultan mulai membagikan uang kepada orang-orang. Sultan membagikan sendiri hadiah yang diberikan tersebut dengan tujuan agar dia bisa menemukan orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Sifat dan wajah orang yang dilihat dalam mimpinya itu masih terekam dalam ingatannya. Tetapi sayangnya, tidak ada satupun dari penduduk Madinah yang menerima hadiah itu yang sesuai dengan karakteristik orang yang dilihat oleh Sultan dalam mimpinya. Sampai semua orang pun pergi dan pembagian uang pun selesai. Sultan kemudian berkata, Apakah masih ada orang yang tersisa? Mereka pun menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang belum datang untuk menerima hadiah dari Sultan. Sultan kemudian memerintahkan untuk meneliti ulang dan kemudian mereka pun berkata, bahwa ada dua orang yang datang dari maghrib. Tetapi mereka tidak menerima pemberian apapun dari orang lain. Mereka adalah dua orang yang soleh, yang kaya raya dan gemar untuk memberikan sedekah dan berbuat baik lainnya. Sultan pun kemudian merasa senang dengan kabar tersebut dan berkata, Hadirkanlah mereka berdua. Setelah sang Sultan melihat mereka berdua, ternyata mereka sama seperti orang yang dilihat dalam mimpinya yang dituju oleh Rasulullah SAW dan yang mana beliau bersabda, Selamatkanlah aku dari dua orang ini. Sultan bertanya kepada mereka berdua, Dari mana kalian berasal? Mereka berkata, Kami datang dari daerah maghrib dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kami memilih untuk tinggal di kota Madinah berdampingan dengan Rasulullah SAW. Sultan berkata kepada mereka berdua, Jujurlah dalam berbicara. Mereka berdua pun tetap teguh pada pernyataan mereka. Kemudian Sultan berkata lagi, Dimanakah rumah tempat tinggal kalian berdua? Sultan diberitahu bahwa tempat tinggal mereka berada dekat dengan makam Rasulullah SAW. Sultan pun menangkap mereka berdua, kemudian menuju ke rumah mereka. Dia mendapati rumah tersebut dipenuhi dengan banyak uang. Ada dua buah mushaf dan beberapa buku tentang akhlak. Dan dia tidak mendapati hal yang lain. Para penduduk Madinah pun memuji mereka berdua. Karena mereka dikenal sebagai orang yang baik, dermawan, rajin mendirikan sholat, serta sering berziarah ke makam baki setiap harinya. Sang Sultan pun kemudian merasa bingung. Seraya menggeledah isi rumah tersebut. Sultan melihat ada sebuah tikar di rumah itu. Yang ketika dia buka, ternyata ada terowongan yang digali menuju ke arah makam Rasulullah SAW. Orang-orang pun kaget melihat hal tersebut. Sultan kemudian berkata, Sekarang berkatalah yang jujur tentang siapa kalian sebenarnya. Mereka tetap menyampaikan hal seperti yang disebutkan sebelumnya. Sultan kemudian memerintahkan pengawal untuk memukul mereka. Mereka kemudian mengakui bahwasannya mereka adalah dua orang Nasrani yang dikirim oleh para tokoh Nasrani dengan mengenakan pakaian khas orang-orang Maghrib yang bertujuan untuk menjalankan misi mereka, yang mana setan telah menipu mereka bahwa mereka dapat mencuri jasat Rasulullah SAW. Setelah mereka berdua mengaku dan terungkap kedok mereka, Sultan pun bersujud, bersyukur kepada Allah SWT, serta memerintahkan untuk mengeksekusi mereka berdua dengan hukuman mati. Kemudian Sultan memerintahkan untuk menggali parit yang besar yang mengelilingi area makam Rasulullah SAW dan menuangkan logam cair di parit tersebut yang menjadi dinding mengelilingi makam. Dengan hal-hal yang terjadi itulah, Allah SWT menjaga makam Rasul dan kekasihnya dari pencurian dan penodaan terhadap kesuciannya. Terdapat beberapa hadis dan asar yang menyebutkan bahwa para malaikat mengelilingi makam Rasulullah SAW sepanjang siang dan malam dan bersalawat kepada Rasulullah SAW di setiap waktunya. Di antaranya adalah hadis yang diriwatkan oleh Imam Ismail bin Ishaq al-Maliki bahwa Ka'ab bin Malik RA berkata Tidaklah fajar terbit melainkan akan turun 70 ribu malaikat yang mengelilingi makam Rasulullah SAW dan menundukkan sayap-sayap mereka. Mereka bersalawat kepada Rasulullah SAW hingga ketika datang sore hari mereka akan naik ke langit dan digantilah dengan 70 ribu malaikat yang lain yang mengelilingi makam serta menundukkan sayap-sayap mereka dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mereka pun bersalawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 70 ribu kali di malam hari dan 70 ribu kali di siang hari. Area makam Rasulullah SAW telah beberapa kali dilakukan renovasi dan perbaikan. Perbaikan terakhir dilakukan pada masa dinasti Usmani di mana Sultan Abdul Hamid memerintahkan untuk mengecat kubah dengan warna hijau sehingga setelah itu kubah tersebut dikenal dengan nama kubah hijau. Semoga Allah SWT senantiasa melimbahkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan menjadikan beliau pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat telat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.